Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Muslim dari Madura Alfie ini ya Dia anak band tapi dia anak madrasah Kalau dia bikin konser penontonnya dipisah Cowok depan cewek belakang Dikasih sekat nanti Dan pengumumannya kalau konser bukan dari Twitter Tapi dari speaker Musola Jadi kepada warga Cibinong, Cibitung dan Cibi Cibi Hahaha Itu diharapkan hadir Bagda Asar gitu Tapi saya kasih tau ya Kalau kalian bikin konser di Madura Hati-hati, orang Madura keras, fanatisme terhadap Musik tinggi, kemarin Justin Bieber Rusuh Itu para anak-anak beli burst pada rusuh itu Makanya sampai Dijaga pakai kawat berduri sama polisi Tapi polisinya ngapain Jagain kawatnya itu Kalau gak dijaga Mereka diangkutin Tapi boy band Indonesia itu keren Kerennya boy band Indonesia itu pas closing doang Kenapa keliatan capek Ngos-ngoson Gitu Misalnya Yes, 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 yes If you love me say yes Kenapa bisa capek gitu ya Padahal kan lip-sync Kamu mungkin capeknya karena terlalu banyak bohong penonton Itu beda dengan boy band Korea Di sana itu memang Kalau ada yang lip-sync Penontonnya protes Kalau di Indonesia Gak lip-sync Penonton protes Suara aslinya gak enak Serius Mending dengerin HP Cina Suaranya keras Fasilitas lengkap Radio, TV, kamar mandi dalam Iya, serius gitu Dan karena memang di Korea itu Direkrut dari orang-orang yang benar Tapi di Indonesia ini Boy band, girl band direkrut dari apa? Pemain sinetron Bahkan poluan jadi girl band What's wrong with this country, man? Bahkan ada yang direkrut dari penontonnya Tukul Itu yang suka Ya, ya, ya Itu sebut saja Cowboy senior itu Kau bidadari Jatuh dari surga Di hadapanmu Tapi Kalian tuh jangan suka menghina boy band dan girl band Karena manfaatnya di Indonesia ini gede Yaitu mengurangi angka pengangguran Lihat aja Seven Icon 7, XO9 9, JKT 48, 26 Sekalian aja bikin yang banyak Buru pabrik 600 ribu Atau 1.500.000 TKI Indonesia Yang masih minim perlindungan dari pemerintah Atau sekalian yang paling banyak 135.000.000 Indonesia Penduduk Indonesia Asloli Cus Kotor silangkong Assalamualaikum Muslim Ya mas Gila ya Personanya mateng Materinya mateng Setnya rapi Gak ada keraguan sedikit pun Lo bisa ngebuat kita ngebawa Sama pola pikir lo Keren banget Ini penampilan terbagus lo Sejauh ini sih Keren banget Muslim Ya mas Lo keren bro Cuman 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 gara-gara lo ngomong Inggris tadi tuh Itu gue ngerti bro Gue ngerti tuh Makasih bang Oke Lim Ya um Aduh pecah nih semua Lim Makasih Ek Kamu keluar banget Total ek banget Dan Neraka Makasih Dengan waktu 353 Muslim Silih Terima kasih.